Gubernur Kalimantan Barat Cornelis turut hadir langsung dalam pelantikan Kadin Masa Bakti 2017 hingga 2022 di Balai Petitih Rabu Pagi. Gubernur Cornelis berharap terpilihnya Kadin baru ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan preekonomian di Kalbar. Namun Cornelis masih melihat ada poin yang kurang dalam postur kepengurusan saat ini di mana kuota bagi perempuan sebesar 30% belum dipenuhi. Untuk itu Cornelis meminta struktur kepengurusan diperbaiki karena kuota 30% itu sudah menjadi amanah undang-undang. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian saya sudah melihat pengurus tadi ternyata belum mengunuhi sekarang. Dan ini saya minta diperbaiki. 30% dalam undang-undang wajib perempuan di Durban di situ. Dan selesai ini saya minta didaftar di Kesbangpol. Lengkap dengan agaran dasar dan agaran rumah tangga. Daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Gubernur juga meminta kepengurusan kali ini segera didaftarkan ke Kesbangpol lengkap dengan ADART-nya. Serta didaftarkan ke Kemenkum HAM. Tidak hanya itu gubernur juga menekankan agar setiap kepala bidang menguasai tugas dan tanggung jawab yang diemban. Cornelis tak mau ada pihak yang hanya menumpang nama saja tanpa kerja yang nyata.